Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, Kevin masukkan video ini di tema Egyptian Series ya, sawat kebahagiaan Hal-hal yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia Nah, untuk tema kita hari ini adalah energi seseorang yang mungkin sudah lama banget Dia itu sudah nggak ada kabar sama kamu Mungkin sudah berbulan-bulan atau mungkin juga bertahun-tahun Tak ada kabar kepada sawat kebahagiaan Namun sawat kebahagiaan masih merasakan bahwa dirinya dia itu, energinya itu selalu ada Dan bahkan sawat kebahagiaan masih mengingat tentang diri dia Tapi dia nggak ada kabar Lalu bagaimana energinya dia? Apakah masih ada kamu dalam hatinya atau tidak? Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Selalu ciptakan positif vibe, dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sawat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menerah lagi tentang isi bacaan kartu tarot ini Oke, energi seseorang yang sudah sangat lama tidak ada kabarnya Namun kamu masih mengingatnya bagaimana untuk energinya Kita akan cek ya sawat kebahagiaan sebagai signifikator dulu Ini adalah energinya dia Terhubung kepada sahabat kebahagiaan Kevin ambil 3 buah kartu sebagai signifikator Oke, ada kartu mood, ada kartu bastet, dan ada kartu selkis Sawat kebahagiaan Kalau berkaitan dari energinya diri dia kepada kamu Apakah masih ada kamu disitu Secara energi disini masih ada kamu Dia masih ingat kamu Namun orang ini sudah berubah seutuhnya ya sawat kebahagiaan Karena dia sudah menemukan hal baru untuk diri dia Dia sedang memfokuskan sesuatu Untuk hidupnya dia, mencari taraf kehidupan yang lebih baik lagi Ini adalah versinya Di energinya kartu selkis disini Ya mungkin yang sudah hilang cukup lama Yang sudah meninggalkan sebuah bekas luka Dan juga meninggalkan janji kepada sawat kebahagiaan Kevin sarankan untuk kamu healing Untuk kamu healing Atau untuk kamu itu Belajar untuk bisa menerima kenyataan Dan belajar untuk lebih bisa safe love Kartunya di Nomor 33 disini adalah selkis tentang healing Kalian bisa lihat ya Selkis Healing Healing Mengindikasi bahwa sawat kebahagiaan Jika kamu masih merasakan bahwa energinya dia Seakan-akan terus-terusan memanggil kamu Namun kamu tidak bisa menggapai diri dia Dan kamu sudah cukup lelah dalam kondisi semacam ini Tentang keberadaannya Kamu diminta untuk healing Untuk melupakan butuh waktu lama Mungkin butuh waktu seumur hidup kamu Atau mungkin juga butuh perjuangan yang cukup lama Tapi terkait itu semua Bagaimana caranya agar sawat kebahagiaan Lebih bisa safe love Sedangkan orang ini memang Sudah menemukan Apa yang Dia rasa Benar Apa yang dia rasa Ya Selagi aku masih bahagia disini Maka aku akan melanjutkan Kalau berkaitan dari kabarnya dia Bagaimana kabarnya Kabarnya baik-baik saja Dia sudah menemukan jati dirinya Dia sudah menemukan apa yang Sudah menjadi pilihannya Yang namanya sebuah kehidupan Ini ada yang datang Ada yang pergi Mood disini mengindikasi bahwa Sesuatu hal yang datang Dan kemudian pergi Menjadi sebuah kisah tersendiri Jika sawat kebahagiaan Terlalu setia menunggu kehadirannya Atau mungkin juga berharap diri dia Namun dia tidak menggapai kamu Maka sawat kebahagiaan Bisa jadi kamu Telah mengkhianati diri sendiri Kenapa? Karena orang ini tidak datang Untuk menjemput Atau bahkan Memberikan janji khusus Kepada diri kamu Tapi aku masih percaya bahwa Aku bisa memanggil diri dia Jika kamu masih ada kepercayaan disitu Bahwa kamu bisa memanggil dia Lakukan Jika kamu tidak mau menyerah disini Lakukan Tapi terkadang hidup juga harus bisa Menerima sebuah kenyataan Seseorang yang sudah Sangat lama sekali Bahkan ini Kevin Melihat energinya ini Ada yang Bertahun-tahun Bertahun-tahun Kembali kepada kamu Karena mengejar sesuatu Mengejar passion Mengejar sesuatu hal yang menurut dia benar Energi kartu yang tengah disini Kartu Bastet Itu adalah passionnya dia Sesuatu hal yang dia ambisikan Sesuatu hal yang dia inginkan Ada gairah disitu Dia memang mengejar hal itu Entah bersifat keduniawian Entah bersifat ya Dia hanya mengikuti egonya dia Dan kemudian melupakan kamu Kalau orang semacam ini Ngikutin egonya dia Kemauannya dia Dan melupakan Atau melantarkan Sahabat kebahagiaan Ini bukan waktu yang tepat Untuk menunggu dia Menerima kenyataan Agar apa Agar sahabat kebahagiaan Tidak mengkhianati diri kamu sendiri Kamu padahal sudah cukup lelah Makanya kartu ketiga disini Mengindikasi bahwa Kamu perlu healing Di energi kartu Selkis Masa lalu adalah masa lalu Masa depan Kita yang menentukan Masa saat ini Adalah kita yang menentukan juga Orang yang masa lalu Pernah membuat kamu terluka Jangan pernah berharap Untuk bisa disembuhkan Oleh masa lalu kamu Karena masa lalu Tidak akan Pernah bisa Mengubah Segala sesuatunya Untuk kamu Jika masa lalu kamu ini Menyakitkan Jangan berharap Untuk disembuhkan Oleh masa lalu kamu Kalau misalnya Nggak bisa ngelupain dia Kevin Berat banget gini-gini Berdamailah Disitu dalam keadaan Level vibrasi Kita Kalau misalnya kita Masih terlalu terjebak Di masa lalu Artinya kita berada Di kondisi Force Berada di kondisi Kesedihan yang mendalam Ada menyesali Sesuatu Ada perasaan takut Tapi ketika kita Kembali menjadi orang Yang netral Kita menerima Sebuah Kenyataan Memahami Menerima kenyataan Dan berpikir Disitu Maka vibrasi kita Berada di level power Dan kita bisa lebih Mencintai diri sendiri Dan untuk dia Energi seseorang Yang sudah sangat lama Ini Kevin bilang ya Ini sudah sangat lama Dalam artian Bukan energi orang Yang hilang Baru hitungan hari Atau minggu Ini berbulan-bulan Dan bahkan bertahun-tahun Bahkan tak ada kabar Sama sekali Kepada diri kamu Kalau kamu Mencoba untuk Memanggil nama dia Dalam koneksi batin Kamu lakukan Tapi di lain sisi Kamu harus bisa Menerima kenyataan Apakah ada sebuah miracle Apakah ada sebuah keajaiban Dengan kedatangan Hadirnya dia Kata kuncinya adalah Jika dia pernah Membuat kamu terluka Jika dia pernah Membuat kamu tersakiti Jangan berharap Untuk disembuhkan Sama orang tersebut Kata kuncinya ada disitu Memang perlu menerima Sebuah kenyataan Oke Untuk energi selanjutnya Seseorang yang sudah Sangat lama Tak ada kabar Kepada sebuah kebahagiaan Bagaimana diri dia Apakah diri dia Masih mengenang kamu Masih mengingat kamu Masih ada diri kamu Di dalamnya Atau tidak ya Ini Kevin Masukkan juga kebacaan Timeless ya Bisa dibaca Atau dilihat kapanpun Bisa terbolak-balik ya Antara energi kamu Atau energi dia Oke ini adalah Energinya dia Orang yang sudah Cukup lama sekali Tak ada kabar Bagaimana diri dia Apakah Masih ada Sahabat kebahagiaan Atau tidak Dan apakah dia akan Kembali dengan versi Terbarunya atau tidak ya Kita akan cek Bersama-sama Untuk energi Kartu tarot yang pertama Oke Sahabat kebahagiaan Kartunya adalah The Fool Ini adalah kebodohannya dia The Fool ini Angkanya adalah 0 Apakah masih ada Perasaan kepada Sahabat kebahagiaan Energinya 0 Artinya orang ini Memang sudah Mencintai kebebasannya Sudah memilih Jalan hidupnya dia Balik di energi Kartu yang tengah Di kartu Bastet Dimana dia hanya Mengejar keirah Mengejar ambisinya Lalu disini Di kartu bernomor 0 The Fool Berkaitan dari diri Sahabat kebahagiaan Ternyata Orang ini memang Untuk saat ini Untuk saat ini Dia Lagi senang Dengan apa yang Sedang dia kerjakan Dia merasa Bebas Dia merasa Sudah menemukan Jalan hidupnya dia Dia sudah Memulai hidup Barunya Kalau yang sudah Hilang Bertahun-tahun Sahabat kebahagiaan Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Atau mungkin juga Sampai dengan Tujuh tahun lebih Dia sudah Hidup baru Dia sudah Memulai hidup baru Dia Dia sudah Kalau berkaitan Apakah dia sudah menikah Apakah dia sudah berkeluarga Ada indikasi bahwa Dia sudah berkeluarga Karena The Fool Itu adalah simbol Dari awal kehidupan Awal kehidupan Kehidupan barunya Dia sudah memulai Kehidupan baru Disini Sehingga Dia belajar Untuk meninggalkan Sahabat kebahagiaan Kok berat ya Kevin Kok bacanya gak enak ya Tapi kalau kita Terlalu lama Tidak bisa menerima Sebuah kenyataan Kita terpacu Kepada seseorang Yang tidak pernah Menghadirkan apapun Justru membuat Satu bagian Mengingat tentang Rasa kecewannya Tentang diri dia Lebih baik Kita ubah Untuk lebih bisa Mencintai diri sendiri Kamu butuh Waktu lama Untuk bisa Melupakan dia Mungkin dia Pernah berkesan Dalam hidup kamu Mungkin dia Pernah spesial Di dalam hidup kamu Tapi belajarlah Untuk bisa menerima Sebuah kenyataan Lalu untuk energi selanjutnya Ada kartu Enam pentacle Sahabat kebahagiaan Kalau berkaitan dari Energinya Kamu Bersama diri dia Apakah masih ada Sebuah kenangan-kenangan Yang dia simpan Berkaitan dari kamu Secara energi fisik Di sini ada Ada beberapa hal Yang berkaitan dari Kenangan kamu Itu masih dia simpan Tapi dia tidak terpengaruh Terhadap hal itu Dia tidak terpengaruh Karena orang ini Sudah memulai Kisah hidupnya Yang baru Jikapun dia datang Kepada kamu Belum tentu Dia bisa Menawarkan Atau memberikan Kebahagiaan Kepada diri Sahabat kebahagiaan Karena di sini Ada kartu pentacle Dia bisa meminta Sesuatu dari kamu Entah itu materi Entah itu perhatian Karena sifatnya Dia menginginkan Sesuatu dari kamu saja Bukan masuk ke dalam Karena hati Hatinya dia sudah ada di sini Kepada kisah barunya Oke Lalu selanjutnya Ada kartu Wheel of Fortune Sahabat kebahagiaan Untuk orang ini Atau untuk si dia Yang sudah sekian lama Tidak ada kabar dari kamu Bahkan mengabari tentang Kabarnya langsung ke kamu Tidak ada Apapun Tidak ada koneksi Apapun di situ Dia sudah memulai hidup baru Dia Wheel of Fortune Roda berputar Dulu kamu mungkin Indah bersama diri dia Untuk saat ini Kamu juga harus sama Menciptakan kehidupan baru kamu Melanjutkan hidup kamu Karena orang ini sudah mengayuh Kehidupan barunya dia Datang pun kepada Sahabat kebahagiaan Ini justru akan Membuat kamu itu Merasa Mendapatkan sebuah kerugian Karena di energi Satu dan dua Tidak ada Energi kebaikan Untuk kamu Ini energinya negatif Negatif untuk saat kebahagiaan Tapi Kalau kita melihatnya Dari sisi positif Kamu lebih fokus Terhadap diri sendiri Mencintai diri sendiri Maka kamu bisa Menciptakan kebahagiaan Tanpa perlu ada diri dia Tanpa perlu ada diri dia Ketiga kartu disini Sebagai signifikator Mengindikasi bahwa Healing Healing lah untuk kamu Kamu tidak Tidak perlu terlalu lama Untuk memikirkan diri dia Karena dia sudah menemukan Kehidupan baru dia Dan bahkan dia Kalau misalnya datang sama kamu Hanya minta pentacle saja Minta uang kamu Minta materi kamu saja Atau memanfaatkan Dari bentuk afeksi Lalu untuk energi selanjutnya Oke Ada kartu King of Swords Sahabat kebahagiaan Hatinya memang sudah beku ya Hatinya memang dia sudah Tidak ada lagi Perasaan yang spesial Kepada diri Sahabat kebahagiaan Walaupun Bacanya disini Mungkin tidak sesuai Dengan harapan kalian Tapi kalau kalian belajar Untuk bisa menerima kenyataan Dari alur cerita disini Maka Sebaiknya langkah Yang perlu kamu ambil Adalah bagaimana Mencintai diri sendiri King of Swords Di dalam kartu Never Tari Tarot Ini memiliki makna Tentang Seseorang yang Tidak lagi Fana Seseorang yang Tidak lagi Memiliki sebuah Kedekatan secara Emosional Seseorang yang Bersikap Dingin Seseorang yang Tidak lagi sama Seperti dulu Karena dia sudah berubah Karena dia sudah Memulai Kehidupan yang Dia pilih Dia mungkin Sudah mengambil Keputusan semacam ini Yang membuat Salah kebahagiaan Tidak terima Tapi buat apa Kamu menyesali Buat apa Kamu Istilahnya adalah Bermuram durja Tentang diri dia Yang bisa menentukan Kehidupan Itu kamu Yang bisa menentukan Takdirnya itu kamu Bukan dia Karena orang ini sudah Percaya dan yakin Bahwa dia sudah menemukan Kehidupan barunya dia Pada kartu Will of Fortune Will of Fortune itu adalah Sebuah roda kehidupan Dia tidak bisa Menentukan takdirmu Yang bisa menentukan Takdirmu adalah Diri kamu sendiri Dan Tuhan Dan untuk itu Memang Salah kebahagiaan Manfaat terbaik Ketika Dia tidak ada kabar Yang cukup lama Dan bahkan bertahun-tahun Kepada salah kebahagiaan Ya lebih baik Kamu gunakan Sisa hidup kamu Di hari ini Dan masa depan nanti Untuk merubah Bahwa Kamu juga bisa loh Kamu juga bisa Menciptakan kebahagiaan Tanpa perlu Ada diri dia Tanpa perlu hadirnya Karena di energi pertama Ini sudah jelas Kartunya The Fool Awal barunya dia Untuk memulai Hidupnya dia sendiri Sehingga salah kebahagiaan Tidak perlu Mencemaskan dia Tidak perlu Menuntut sesuatu Dari dia Coba kata ini Orang sudah Baik Dia sudah punya Jalan hidupnya Yang dia pilih Dan apakah dia akan Menyesali tentang Pilihannya Oke salah kebahagiaan Untuk saat ini Dia tidak akan pernah Menyesali tentang Pilihan hidupnya dia ya Karena dia mendapatkan Apa yang dia mau disini Jadi untuk salah kebahagiaan Cobalah Untuk pelan-pelan Kalau Kevin bilang Lupain dia Butuh hak tugas Semua orang disini itu Tidak semudah itu Untuk bisa melupakan sesuatu Butuh proses Ubah dari Cara Melupakan seseorang Ubah Dengan cara Mencintai diri sendiri Tapi kalau misalnya Kamu berpikirnya Ada Kevin bagaimana Cara itu Untuk melupakan diri dia Itu salah Kalau di tempatnya Kevin Bagaimana untuk Lebih bisa mencintai diri sendiri Kalau persepsi kamu Adalah melupakan diri dia Ini pasti yang muncul Adalah rasa benci Dan Rasa Ingin Mengumpat Kepada diri dia Kalau hal itu ada Vibrasi kamu Force Jadi lebih baik Ya manfaatkan Untuk mencintai diri sendiri Saja Karena Kevin Di sini dia tidak akan Pernah merubah apapun Kartunya adalah Empat tentacle Yang memiliki makna Tentang saknan Dia sudah berhenti Di situ Tidak ada sebab Pergerakan Untuk bisa Membuat kamu Bahagia lagi Bersama diri dia Ya memang Yang namanya Kisah kehidupan itu Ada yang datang Ada yang pergi Anggap aja seperti itu Anggap aja seperti itu Kenyataannya Seperti apa Kenyataannya itu Bagaimana Kalau misalnya Kamu tidak bisa Menerima sebuah kenyataan Mencari sebuah pemenaran Di channel-channel Tarot lain Tapi tidak sesuai Dengan harapan kamu Ya Balik lagi Kedalam diri kita Kita perlu bijaksana Untuk jiwa kita Kita perlu bijaksana Untuk diri kita sendiri Sebagai makhluk Tiga dimensi Agar tidak terjebak Kedalam bacaan-bacaan Yang ternyata ini Membuat kamu itu Hanya menunggu Sesuatu Apakah ini bisa Diafirmasikan Jika kamu memang Memiliki kekuatan Dan power Yang cukup besar Dan kesadaran diri Yang cukup besar Kamu bisa Berafirmasi Atau berasumsi Tentang diri dia Tapi kalau dia Datangnya Selalu menyakitkan Buat kamu Selalu membuat Kamu itu Diruikan Maka jangan Berafirmasi Apapun Tentang orang tersebut Karena orang ini Sudah menemukan Apa yang sudah Dia pilih Dia sudah menjemput Kehidupan barunya Jadi kita punya Hak juga Untuk bahagia Tanpa perlu diri dia Oke Untuk energi selanjutnya Salam kebahagiaan Orang ini sudah punya Pasangan ya Sudah ada pendamping Kartunya adalah Two of fun Two of fun itu Adalah dualitas Orang ini memang Sudah berkolaborasi Atau sudah Bekerjasama dengan Orang lain Baik masalah cinta Atau apapun juga Jadi sebaiknya Memang Untuk seseorang Yang sudah Sangat Lama Tak ada kabar Dari kamu Dan tak ada Etika baik Atau istilahnya Dari ghosting Ya kamu tidak perlu Mengkhawatirkan diri dia Tidak perlu Menunggu tentang Kehadiran diri dia Anggap saja Dia adalah Orang yang Tidak memilih aku Karena aku Sangat spesial Karena aku itu Hanya dikhususkan Untuk orang-orang Yang layak Untuk aku cintai Karena aku Memiliki cinta Yang sangat berharga Sehingga Cinta ini Aku berikan kepada Orang yang Spesial Karena aku adalah Spesial Afirmasikan hal itu Kepada diri sendiri Lalu untuk energi selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartu 10 tongkat Ini memang berat ya Untuk dia kembali Kepada kamu Ya Presentasinya berapa Dia bisa kembali Kepada sahabat kebahagiaan Dengan versi Barunya Dengan Keajaiban Dengan sesuatu Hal yang Bisa membuat Kamu itu Mendayu-dayu Lagi sama dia Presentasinya Hanya 10% 10% Kok dikit Kepin Ya Dari pembacaannya Kepin Disini itu Urut ya Urut Urutnya Dalam artian Ini memiliki Alur cerita Dimana alur ceritanya Itu tidak Menguntungkan Untuk kamu Kalau dia datang Kepada kamu Hanya 10% Aja yang bisa Berhasil Tapi disini 10 tongkat Ini adalah Masalah beban Dia datang Kepada kamu Hanya bisa Memberikan sebuah Beban Atau Hanya bisa Berkeluh Kesah saja Sama kamu Ya Ibadatnya gini Dia udah pergi cukup lama Gak ada kabar Datang sama kamu Tapi ngasih beban Tapi gak cuma Ngasih beban doang Ya kamu capek sendiri Dia datang Cuma berkeluh Kesah doang Gini-gini doang Ya Anggap aja Emang aku ini Sampah Tempat sampah Kamu hilang Begitu saja Kamu bermain Dengan banyak orang Dan setelah itu Balik sama aku Kamu mengeluh Tentang hidup kamu Emang aku adalah Penampung sampahmu Makanya disini Perlu Untuk salah satu bagian Healing Untuk lebih mencintai Diri sendiri Sebenernya dari ketiga Kartu disini Sudah terjawab loh Sebagai signifikator Bahwa Dia datang dan pergi Biarlah Ada yang datang Ada yang pergi Di energy kartu Bastet Mengindikasi bahwa Dia sudah menemukan Jalan hidupnya dia Lalu di energy kartu Selkis Kamu perlu healing Dan disini Alurnya juga sama Datang pun Hanya memberikan Sebuah beban Dan keajaibannya Hanya 10% Yang berhasil Saja Lalu untuk energy Selanjutnya Oke Salat kebahagiaan Ada kartu 9 pentacle Segala sesuatunya Memang akan ada Sebuah karmanya Percaya saja Dan yakin Bahwa Tuhan Juga berperan disini 9 pentacle Disini Kalau misalkan Dia datang Kepada salat kebahagiaan Mungkin akan Memanfaatkan Atau Mungkin juga Akan memperdaya Kamu kepada Hal-hal yang Bersifatnya adalah Materi atau Finansial Saja Jadi Belajar untuk bisa Menerima keadaan Belajar menggunakan Pikiran Logik Kalian Agar tidak Terjebak Kedalam hubungan-hubungan Yang Tidak ada Kepastian Karena Orang ini Memang sudah Menentukan Pilihan hidupnya Dia memang Sudah Mungkin Bahagia Dengan apa Yang dia pilih Tapi ketika Dia datang Sama salat kebahagiaan Jangan harap Kamu memberikan Kebahagiaan Untuk orang ini Karena mungkin Orang ini bisa Berlaku curang Kepada kamu Lebih baik Belajarlah Untuk bisa Mencintai diri sendiri Ini Bacaannya Mungkin Tidak sesuai Dengan harapan Kamu Tentang seseorang Yang sudah Sekian lama Tidak ada kabar Tapi belajar Menerima Kenyataan Sangat penting Biar apa Biar kita itu Bisa Menggunakan Cinta mental kita Untuk bisa Memiliki Strategi Dalam kebahagiaan Apalagi kita itu Butuh afeksi Untuk salat kebahagiaan Yang membutuhkan Afeksi Layakkan diri kamu Pantaskan diri kamu Dan Orang Pasti akan datang Kepada kamu Orang yang pantas Juga Orang yang layak Tapi kalau kita Belum pantas Kita belum berdamai Dengan diri sendiri Kita belum selesai Dengan diri sendiri Tapi memaksakan Sebuah hubungan Maka mungkin Akan mengalami Beberapa siklus Yang sifatnya adalah Mengulang-ulang Aku kalau Ketemu sama orang Orangnya kayak gini Terus kenapa ya Itu berkat Itu berkat dari Pantas Pantas dan layak Tapi kalau kita Belum berdamai Dengan diri sendiri Belum selesai Dengan diri sendiri Kita masih banyak Sesuatu hal Yang sifatnya adalah Sisi gelap kita Yang tidak bisa diatasi Yang datang orangnya Gitu juga Karena kita Menyerap energi Maka dari itu Kita belajar bersama-sama Untuk berafirmasi Dan berpikir Positif Oke Salah kebahagiaan Mungkin seperti itu aja Untuk energinya Dari pembacaan kita Kali ini Dan mohon maaf Jika ada kesan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan Kepin Jangan lupa untuk Selalu mendukung channel Youtube-nya Kepin Dengan cara like Comment, share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Bye-bye Matai Masyo Sub indo by broth3rmax